Intro Pemirsa berkat kerjasama yang baik antara seluruh komponen di masyarakat Dijumplah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah yang sebelumnya 18 orang, kini 16 orang sudah dinyatakan negatif dan 2 orang masih menjalani perawatan Keseriusan tim tes laca dan isolasi COVID-19 Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah melakukan penanganan pasien positif COVID-19, membuahkan hasil dari 18 orang pasien kita tinggal 2 orang yang masih menjalani perawatan Babin Sakoramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah Serda Syawaludin yang juga tergabung dalam tim tes laca menyatakan dukungannya kepada seluruh elemen yang tergabung dalam penanganan wabah COVID-19 Dukungan tersebut juga diwujudkan dalam peran aktif dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 Kami dari Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah siap mendukung teraksesannya pencegahan penularan virus corona yang wabah di Kabupaten Mempawah khususnya di Kecamatan Sadaniang Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan Sementara itu, Kepala Pukusma Sadaniang, Kristina Temuda, AMD Kep, menegaskan bahwa keberhasilan yang ada adalah wujud kerja keras seluruh satgas dan masyarakat Kristina juga berharap ke depan wabah COVID-19 khususnya di Kecamatan Sadaniang dapat menyumbangkan angka 0 positif untuk Kabupaten Mempawah Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basingat, Kak Jubata Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Berkat kerjasama yang baik dari tim Satgas Kecamatan, Koramil, Polsek, tim kesehatan dari Puskesmas dan tim Satgas Desa sampai ke PPKM Mikro Berkat kerjasama keras dari tim tersebut dengan melakukan 3T, testing, tracing, treatment dan kerjasama masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Sadaniang yang tadinya 18 orang 16 orang sudah dinyatakan sembuh, tinggal sisa 2 orang yang sedang diisolasi mandiri di rumah dan tetap dalam pengawasan tim Di tempat yang sama, Dr. Prasetya Ginting mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dari TNI kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh tenaga medis yang telah bahu-membahu mengatasi wabah COVID-19 Penyakit dan isolasi telah melakukan konsep di Kecamatan Sadaniang Kecamatan ini dilakukan karena kasus positif di Kecamatan Sadaniang ini sudah cukup banyak Berjumlah 18 orang Kami sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah, pihak polisi dan kepala desa Di Kecamatan Sadaniang dan tim-tim medis yang telah membantu pelaksanaan jalan ini Kami sangat bersyukur meski pembayar kita yang kami harapi, tetapi kita ini dapat berjalan yang sangat baik Tim Liputan melaborkan Terima kasih telah menonton!